Pemirsa, proyek Jalan Terusan Kantor Pos Pasar Gudang Tiga Raksa langgar Peraturan Bupati No. 47 tahun 2018. Padahal itu proyek pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Ironis sekali, kontraktor pelaksana proyek pemerintah langgar Peraturan Bupati tentang pembatasan jam operasional angkutan barang dan hasil tambang. Padahal sebelumnya di beberapa titik telan korban. Pembangunan Jalan Terusan Kantor Pos Pasar Gudang Tiga Raksa yang menelan anggaran 7 miliar rupiah sedang berjalan. Selain pernah dikeluhkan warga karena sulitnya akses jalan lantaran tak ada jalur alternatif, kontraktor pelaksana juga melanggar Peraturan Bupati No. 47 tahun 2018. Padahal itu proyek pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Terlihat dam truk beroperasi pada sore hari. Peraturannya sudah jelas, dilarang beroperasi dari pukul 5 pagi hingga 10 malam. Akibat dampak dari pelanggaran jam operasional terjadi kemacetan di Pertigaan Pinang. Tak hanya itu, di beberapa titik kerap terjadi kecelakaan lalu lintas hingga menelan korban jiwa. Hal ini disayangkan banyak kalangan, termasuk aktivis Kabupaten Tangerang. Mengapa pemerintah daerah tidak tegas terhadap kontraktor yang melanggar Perbuk? Proyek Jalan Kantor Pos Pasar Gudang Tiga Raksa dikerjakan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya melalui pihak ketiga. Terima kasih telah menonton!